Intro Halo pemirsa Stiapal TV, apa kabar Anda? Kembali lagi bersama saya, Salsa Melania Aquina dalam program Icip-Icip ala Cookpad Nah, hari ini kita sudah berada di Hotel Iris Palembang dan kita akan bersama-sama memasak menu yang sangat-sangat gampang dan bisa dinikmati dengan keluarga di rumah dan hari ini, Aquina tidak sendirian, ditemani dengan Mbak Despita Halo Mbak Despita, apa kabar? Oke, nah hari ini rencananya kita akan memasak menu apa nih Mbak? Kita akan bikin, hari ini kita akan bikin gyoza Gyoza? Ya, gyoza itu hampir sama dengan dumpling hanya bedanya di dalam gyoza ini ada sayur-sayuran jadi gyoza bisa juga dibuat dari bahan kubis ataupun juga dengan kucai, tapi hari ini kita menggunakan kucai ya Oke, yang pertama Kita campur semua ya Campurkan daging ayam dan juga daging udang Oke Ini lebih baik untuk daging ayam dan udangnya kita freeze terlebih dahulu atau tidak Mbak? Tidak Oh tidak, berarti langsung fresh ya? Langsung aja ya, fresh ya Oke, kita campurkan bawang putih Dua siung bawang putih Dua siung bawang putih yang sudah dihaluskan ya? Sudah dihaluskan Kucai? Kucai, kucai ini sesuai dengan selera ya? Ada yang sedikit, ada yang pengen banyak kucai Iya, mungkin ada Atau sedikit bisa Iya, mungkin ada pemirsa yang suka banyak kucainya ya Mbak ya? Iya, betul Terus selanjutnya Bawang bombay? Bawang bombay? Bawang bombaynya setengah bombay ya? Oh, bombay 2 ya? Iya, ukurannya Sedang? Sedang Oke Selanjutnya kita tambahkan kecap asin Kurang lebih satu sendok makan Satu sendok teh Oh, satu sendok teh Saus tiramnya, satu sendok makan Saus tiram Kalau beli tahu saus tiram ini untuk apa ya Mbak? Fungsinya ya Mbak? Saus tiram sebagai penyedap juga Tapi jangan terlalu banyak karena saus tiram asin Oke, oke Karena sudah ada bantuan dari kecap asin tadi ya Betul Jangan lupa minyak wijen Minyak wijennya Gioza kita harum ya Satu sendok makan Satu sendok makan wijen Lada ya? Lada bubuk Satu setengah sendok teh Setengah sendok teh Atau secukupnya ya Mbak ya? Boleh Lanjut kaldu jamur Kaldu jamurnya satu sendok teh Lalu kita tambahkan Gula Gula pasirnya sesuai selera Tapi sih kalau saya lebih suka hanya setengah sendok teh ya Oke Karena Gioza kan cenderung rasanya agak Agak-agak gurih Asin ya gurih Bukannya manis ya Oke Tepung terigu Dua sendok makan Oke kalau sudah semua bahan dicampur Kita campur dulu Selanjutnya diaduk Jangan terlalu kuat ya Mbak ya Mungkinnya mengaduknya supaya Oh tidak apa-apa Ini tidak apa-apa? Oh takutnya ada pemirsa yang lebih suka Ada tekstur-tekstur udangnya sedikit Atau ayamnya sedikit Itu boleh ya? Boleh Oke nah Kalau untuk Mbak Despita sendiri Kesehariannya ini biasanya Aktifitasnya Ngapain aja sih Mbak? Saya sehari-hari Ataupun juga Hari ini Tema dalam satu minggu ini Kita menunya daging Temanya daging Oke masak serba daging Begitu ya Kalau boleh tahu nama komunitasnya apa Mbak? Kalau di Palembang ada komunitas namanya Kita sukanya menyingkat dengan nama Kokompal Kokompal? Kukpet Community Palembang Kukpet Community Palembang Itu merupakan salah satu bagian dari komunitas kukpet yang ada di Indonesia Oke berarti itu khusus chapter kota Palembang ya Betul Nah jadi mungkin pemirsa yang mempunyai hobi memasak Ataupun suka nih ngumpulin resep-resep Hasil olahan dia sendiri Itu bisa ya Mbak ya Di upload dan di posting di aplikasi kukpet Dan juga bisa tergabung di komunitas kukpet Community Palembang Betul Oke nah sepertinya ini sudah selesai Berarti bisa langsung kita cetak ya Betul Oke nah pemirsa mungkin ada yang penasaran Bagaimana bentuk ataupun apa ya kulit Kulit dari gyozanya Kulitnya kita gunakan yang berbentuk bundar ya Kulit gyoza ini sama dengan kulit pangsit Tapi saya ini membeli Ini bisa ditunjukkan ke kamera Mbak? Saya membelinya dengan yang sudah jadi Jadi ini memang kulit khusus untuk gyoza Di supermarket ataupun di pasar tradisional ada Oke Kalau buat sendiri juga bisa ya Mbak? Tapi agak lama ya Karena ini membuatnya prosesnya agak lama Untuk menjadi kulitnya lebih halus Oke oke Jadi ini hanya terbuat dari adonan tepung sama air Yang diuli sampai dia kalis Karena kalau tidak kalis dia tidak gampang robek Ya ini tipis ya teksturnya ya Oke Oke kita ambil satu persatu pemirsa Ini kering ya karena kena angin Mungkin bisa dibaluri tepung ya supaya tidak terasa lengket ya Mbak ya Tidak perlu Mbak Oh tidak perlu Sudah ada tepungnya Oke 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 Kulit dumpling itu tidak boleh terlalu lama terbuka di ruangan Karena kulit itu akan mengeras Iya Jadi seperti ini Sudah gampang robek Sudah gampang robek Sudah gampang robek ya Sudah gampang robek Ini dicampur apa itu air putih ya? Ini air putih Jadi dibalur diolesi sekitarnya Agar ada tekstur lengket dikit ya Seperti ini ya Gampang ya pemirsa Tinggal direkatkan ujung-ujungnya Karena membuatnya tidak sama seperti membuat yang lain Karena gyoza itu kan mungkin seperti kerang ya Betul Seperti kerang Ada naik turun naik turun tekstur dari kulit gyoza ini sendiri Baik pemirsa setelah kita lipat-lipat Satu-satu gyozanya ini sudah ada yang jadi Kurang lebih kita akan memasak langsung 8 gyoza Dan untuk memanaskan kompornya kita perlu menyiapkan minyak goreng sebanyak Sedikit saja Sedikit saja ya Dan dimasak dengan api sedang saja pemirsa Ini lumpia yang sudah kita lipat-lipat Karena biasanya gyoza ini akan mengeluarkan minyak sendiri ya mbak ya Karena dari adonannya sudah ada minyak wijen Biasanya dipanggang juga oke ya Nanti kering ya jadinya ya Iya nanti jadinya kering Oke nah barangkali pemirsa juga ingin mencari referensi-referensi resep lain Tentunya di aplikasi cookpad ini bisa langsung di download di App Store ataupun Play Store Dan banyak sekali referensi mau resep gyoza yang seperti apa Yang cenderung pedas kah, cenderung asin kah, atau cenderung gurih kah Karena sudah lebih dari mungkin ribuan ya mbak ya Resep dari cookpad ini sendiri dan berbagai macam-macam ibu rumah tangga yang mengupload ya Tidak hanya ibu rumah tangga saja tapi jika anda mempunyai pekerjaan lain atau sebagai karyawan, sebagai guru Itu juga bisa untuk mengikuti komunitas, community cookpad Palembang dan juga bisa bebas untuk upload resep makanannya seperti apa Ya betul, cookpad itu juga bukan, cookpad itu merupakan suatu wadah, platform untuk kita menulis resep Ya Dan juga kita bisa ikut dalam suatu komunitas Dan cookpad itu juga ada sebagai pengguna Pengguna Ada juga sebagai penulis Oke Dan kita bagian yang penulis Jadi pengguna itu dia hanya sekedar Melihat resep ya Download dia mencari resep apa yang dia butuhkan Dan dia hanya sekedar melihat saja Menikmati ya Betul, sebagai pengguna saja ya Tapi kalau mbak despita sendiri pengguna dan juga Saya pengguna dan penulis Penulis, oke Jadi tidak hanya monoton dengan satu jenis Memasakkan, iya betul, betul, betul Ini kita goreng selama 2-3 menit Oke, waktu menggorengnya 2-3 menit pemirsa Apakah ini perlu dibalik, Mer? Tidak Oh tidak perlu ya Nah disinilah perbedaannya doubling dengan Gyoza sama Pangsit ya Atau banting ya Jadi kita kasih air Jadi dia dimasak lagi Oh begitu ya Oke, oke, oke Nah Ini mungkin pemirsa ada yang baru tahu Untuk trik ini Ketika kita memasak gyoza Jangan lupa tambahkan air Kira-kira berapa banyak nih Mbak despita? Sampai agak terendam Oh, sampai dari adonan Dari gyozanya sampai segini Oke, setengah lah mungkin ya Setengah Bagian dari gyoza ini terendam oleh air Lama memasaknya sekitar 20-30 menit ya Dan harus ditutup Kita menggunakan dengan api kecil ya Oke, ketika Bisa dibilang mengukus mungkin ya Mengukus tapi menggunakan minyak Menggunakan minyak Ini membutuhkan waktu 20-30 menit Oke pemirsa Setelah menunggu kurang lebih 20-30 menit Kita mengukus gyozanya Mari kita lihat Kira-kira hasil Dari kukusan menggunakan air ini Seperti apa Wow Wanginya juga sudah keluar ya Oke, nah Tandanya ini ya Bawahnya ini Warnanya sudah Kelihatan ini Tandanya sudah matang Oke, dan sepertinya Airnya diserap ya mbak ya Oleh gyoza ini Jadi mas Airnya itu Untuk memasak Dari isian dari gyozanya Oh, tersampur ke dalam adonan ya Oke Dan ini bisa langsung kita tiriskan Bisa Oke Saya bantu Kita langsung taruh disukanya Oh, disini Oh, disini Oke Oh, ini untuk kuahnya sendiri Sausnya ya Kalau saus gyoza Saus instan bisa kita beli ya Tidak, kita bikin sendiri Sausnya udah Terbuat dari Cabai bubuk Cabai bubuk Kecap asin Soyuk Oke Sama saus tiram Dan dikasih sedikit cuka Cuka putih Oh, cuka putih Iya Oke, oke Baik, wah Pemirsa ini wanginya sudah Hmm, menggugah selera sekali Dan dari teksturnya ini agak sedikit oily ya Betul Benar, seperti kita makan Gyoza pada umumnya Pemirsa Dan supaya lengkap Makannya pakai Sumpir Oke Ini sudah siap untuk Disantap Pemirsa Bersama cacolan saus Bersama cacolan saus Ini dia Gyoza Alakuk Pemirsa Alakuk Sampai jumpa